Dari 80 juru parkir yang tersebar di Bengkulu Selatan berdasarkan catatan dinas perhubungan, didapati beberapa juru parkir belum memiliki kelengkapan kerja. Kelengkapan kerja tersebut meliputi rompi dan pluit, Sekretaris Dinas Perhubungan Bengkulu Selatan Asih Kadarina menyampaikan, kelengkapan tersebut ditargetkan akan dianggarkan pada anggaran perubahan tahun 2024 ini. Mengingat besarnya potensi pendapatan asli daerah dari sektor parkir, tentu sudah seharusnya kelengkapan bekerja pada juru parkir Bengkulu Selatan dipenuhi. Terlebih, pengelolaan parkir Bengkulu Selatan tahun ini dan seterusnya akan dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Bengkulu Selatan. Sehingga selain kelengkapan, para juru parkir juga akan dibekali dengan pembelajaran profesionalisasi kerja, supaya menghindari jukir-jukir nakal nantinya. Pelengkapan jukir-jukir kita yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan ini, dia belum memiliki seragam rompi, kemudian belum ada peralatan pluit, dan itu insya Allah nanti di anggaran perubahan akan kita lakukan dan kita lengkapi juru parkir kita dengan rompi dan pelengkapan jukir lainnya. Seperti itu, kendala.